hasil panen kita hari ini sekampil avokat hai guys jumpa lagi dengan saya Trisna kali ini kita akan memanen avokat bagaimana caranya yuk kita ikuti pohon avokat saya berada di pinggir jurang jadi untuk mengambilnya kita mengalami kesulitan oleh karena itu kita memakai tangga dari bambu seperti ini nah ini dia pohon avokat saya ini avokat nah ini adalah bambu yang kita pakai untuk naik ke pohon avokat kita cari posisi yang benar dulu karena nanti bambu-bambu ini akan kita ikat supaya dia bisa tegak berdiri seperti yang kalian lihat di bambu-bambu itu ada lubangnya jadi di lubangnya itu kita kasih kayu kayu kecil seperti ini yang gunanya yang gunanya sebagai tempat kita berpijak saat naik ke atas kita siapkan tali guys karena ini hanya sebatang bambu jadi kita harus mengikatnya dengan benar supaya dia tidak jatuh kita persiapkan dulu ya mari kita lihat setinggi apa pohon avokat yang harus kita panjat nah itu guys setelah bambunya diberdirikan sekarang kita harus memasang kayu-kayunya sebagai tempat pemijakan kita untuk naik ke atas pengisian kayu-kayu ini kita lakukan sambil memanjat tangga bambu itu jadi prosesnya satu-satu selamat menikmati untuk mengambil avokatnya nanti kita sudah mempersiapkan kayu seperti ini yang di ujungnya kita isi jaring jadi pada saat kita mengambil avokatnya avokatnya tidak jatuh ke bawah sehingga tidak rusak kita juga mempersiapkan kampil yang besar seperti ini untuk tempat kita menaruh hasil-hasil panen kita nah sudah sampai di atas guys sekarang kita akan mencari avokat-avokat itu dengan jaring yang kita bawa kita menyiapkan kampil juga yang kita ikatkan di atas untuk tempat-tempat avokatnya karena avokat itu berat sekali jadi kalau kita harus memegang tempatnya kita tidak akan kuat jadi kampilnya kita ikat di sana dulu ya guys di pohonnya pemetikan dari avokat ini tidak boleh semuanya kita harus memilih kita harus memilih apokat-avokat yang sudah tua karena kalau kita memanen apokatnya yang masih muda rasanya akan pahit dan kadang-kadang tidak mau matang dia oleh sebab itu pada saat memanen kita akan memilih buah-buah yang tua kalau saya membeli di dagang-dagangnya biasanya apokat itu kebanyakan yang muda karena mereka sekalian naik ke atasnya jadi mau itu muda tua semuanya diambil jadi rasanya pahit makanya saya jarang membeli apokat karena selalu tidak berhasil kalau tidak pahit dia layu dia tidak mau matang jadi bagi kalian yang mau memilih apokat pilihlah apokat yang kulitnya mulus dan warnanya sudah mulai memudar jadi tidak hijau pekat lagi itu tandanya dia sudah sudah tua kalau dia masih hijau tua itu artinya dia masih muda tanda lainnya adalah kalau batu yang ada di dalamnya sudah berbunyi jadi kita kocok dulu apokatnya kalau ada bunyi itu artinya batunya sudah lepas dari dagingnya itu juga menandakan dia sudah tua selamat menikmati nah mari kita lanjutkan terus memanennya sampai semua buah-buah yang sudah tua habis kita panen di pohon ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah guys sudah semua pokok kita panen sekarang waktunya kita membawa turun hasil panen kita ini menurunkan hasil panen kita pakai tali seperti ini ya guys jadi kita tidak angkat dia karena ini berat sekali waktunya membawa hasil panen kita pulang terima dapet satu kampil besar guys jadi ini adalah panen apokat kita yang buahnya berukuran jumbo ini adalah jenis apokat mickey sekilonya naik dua nah seperti ini dua kilonya empat biji dua 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 dua